Halo teman-teman balik lagi di YouTube channel sangtu Ardika video kali ini saya akan membagikan sebuah tips bagi kalian para pemilik ps4 tipsnya apa yaitu perawatan berkala yang bisa kalian lakukan untuk ps4 kalian supaya lebih hawat ya tidak gampang terkena penyakit nah penyakit ps4 itu yang parahnya kan ada istilahnya namanya blood ya atau blue light of dead kalau di ps3 dulu kan namanya air load kalau di ps4 namanya blood blue light of dead Nah kenapa hal itu bisa terjadi faktornya yang paling paling utama sih karena dalamnya itu kotor ya penyebab kotornya kan debu pasti debu nah terus mesinnya panas overheat jadinya itu udah jadi dah blue light of deadnya itu nah untuk meminimani sirat tersebut di sini saya bagikan tipsnya bisa kalian bersihkan cukup kalian menyiapkan alat nih ada kuas sama lap ya pakai lamp nanti terus kalau punya vakum cleaner lebih bagus sih vakum untuk nyedot-nyedot debu itu jadi kalian nggak perlu pakai tapi kalau enggak bisa pakai kuasa aja untuk bersihin kipasnya biasanya sih yang keras debunya tuh nih di rongga-rongga nya ini ini sama bahkan pokoknya ada rongga-rongga cover atas ini bisa dibuka nanti nah perawatan yang yang saya beri apa tips yang saya kasih ini tidak membuka semua seluruh mesin ya karena kan kalau dibuka mesinnya nanti segelnya itu juga kita harus robek jadi garansinya nggak bisa klaim ya kalau seandainya ada apa-apa ini kita bersihkan tidak merusak segel asli dari Sony nya ya kita bersihkan debu-debu yang menempel di kipasnya ya karena kan kalau di kipasnya berdebu kan otomatis kinerjanya kurang optimal ya untuk mengalirkan udara ke IC nya itu jangan tatil maafas tanya itu terus kondisinya ya kalau bisa kebingin nah ini perawatan berkalanya di bisa dibersihkan ya kalau kalian pemakaiannya sering sih bisa kalian lakukan dua bulan sekali tiga bulan sekali kalau jarang-jarang kena mungkin ya sudah tiga bulan sekali kalau sering dua bulan sekali lah bersih ini ya biar pemakaian kalian awet dan juga untuk lebih awetnya kalau pemakaian yang sering mungkin satu tahun atau dua tahun tuh termapastanya dikasih di olesin ya biar kembali dingin ya nanti bisa kalian bawa ke tuku-tuku PS terdekat bisa dah diproses nanti disana itu aja sih bagaimana tipsnya kita lihat di video berikut ini biar enggak panjang lebar ya Nah segel ini yang tadi saya maksudnya single ini jangan sampai rusak kalau garansinya masih berlaku tapi kalau udah ya boleh sih kalau tapi setia biarin lah nah pertama kan nih kita lepas dulu kabel-kabelnya ya ini kabel HDMI nya supply nya kok keras nah udah nah inilah nah ini kan ada rongga-rongga nih pinggir-pinggirnya yang kita bersihkan dengan kuas Oke cara buka covernya itu gampang sekali ya butuh tenaga sedikit sih perlu ada sedikit pencongkelan nah kita buka disininya ya dicari depan banyak kita congkel sedikit nah sudah terbuka Oh ini kan kelihatannya ada debunya sedikit nih bagian sini yang debu nih nih dah yang harus kita bersihin untuk debu sama ini kipasnya yang disini kita bersihin kipas kipas ini disini debu juga tuh banyak debu lumayan banyak debunya ya ini dah bersihin sampai bersih nih rongga-rongganya bersihkan sampai benar-benar bersih kalau kiranya nggak bisa masuk kekuasnya nih bisa kalian pakai alat tempat masukin ke rongganya ini harus sabar ya karena mesti diambil satu-satu dulu kotornya ya nggak terlalu kotor-kotor sekali sih tapi lumayan dapat kotor nah pembersihannya udah sudah bersih kita pasang kembali ini covernya tulisannya ini di depannya Sony semuanya sempatnya kita masukkan dulu di bagian belakang nah kalau sudah tertinggal tekan Oh kau udah bunyi krek 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 dah dah itu aja sih perawatan berkala yang mesti kita lakukan ya kenapa kita harus lakukan seperti tadi di awal saya katakan biar PSnya nggak overheat karena eh itu dah karena kipasnya enggak berfungsi secara optimal oke satu lagi ya satu lagi tips untuk kalian pengguna PS4 kalau kalian mau meletakkan PS4 nya harap di tempat yang terbuka ya sirkulasi udaranya bebas jangan sekali-sekali letakkan PS4 kalian tuh di apa namanya istilahnya dilaki atau ratu ya karena itu kan ruangannya tertutup sirkulasinya enggak bagus ya nanti udara panasnya terkumpul di area situ aja sudah susah nanti cepat overheat PS4 jaring kalau lebih bagus lagi sih kalau kalian bermain PSnya di ruangan yang berase nah itu lebih bagus tapi kalau nggak nggak punya kamar yang ada aslinya nggak apa-apa yang penting letakkan di yang apa namanya ruangan yang sirkulasi udaranya cukup baik sangat baiklah nah bila perlu dan satu lagi ini ya usahakan nggak terlalu mepet sama sama temboknya nggak terlalu mepet ya kasih jarak 10 cm lah minimal seperti ini oke itu aja tips singkat dari saya di kesempatan video kali ini jika kalian senang dengan video ini silahkan kasih jempol kalian di video ini jika kalian tidak suka nggak papa jika rasa video ini bermanfaat untuk kalian silahkan share ke teman-teman kalian jika kalian senang dengan kita saya berikan silahkan klik tombol subscribe nya bantu support channel ini untuk mencapai 1000 subscriber pertama oke stay healthy stay positive see you in the next video bye bye